Intro Geger, kabar Ayu Tingting dan Letu Infanteri Muhammad Fardana yang akan menikah rupanya sempat membuat Boy William dikabarkan galau bahkan stres. Namun kabar tersebut diklarifikasi langsung oleh Boy William kemarin. Pada kesempatan tersebut Boy pun bahkan memberikan ucapan selamat kepada Ayu dan Fardana yang telah melangsungkan prosesi lamaran bahkan berencana akan menikah pada tahun ini. Lantas, seperti apa pula klarifikasi Boy terkait operasi plastik pada bagian hidung yang dicalaninya? Benarkah hal itu pun ia lakukan? Sebagai ekspresi rasa stres yang dialaminya lantaran Ayu akan menikah dengan Letu Fardana dalam waktu dekat ini. Benarkah ayah Letu Fardana pun kini sudah semakin akrab dengan Ayu Tingting? Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Intro Sempat dikabarkan galau hingga dirundung stres akibat patah hati ketika mendengar Ayu Tingting dilamar oleh Letu Muhammad Fardana. Bahkan berencana akan menikah di tahun ini. Boy William pun akhirnya angkat bicara. Boy William membantah kabar tersebut. Ia pun mengaku bahwa foto-foto yang dipostingnya ketika itu merupakan acara barunya. Dan bukan karena Ayu dilamar oleh Letu Muhammad Fardana. Boy William malah mendoakan ketika mendengar kabar bahagia Ayu. Boy pun juga menghormati keputusan Ayu untuk menikah dengan Fardana. Bahkan mendoakan agar segala persiapan menuju pelaminan bisa berjalan lancar. Dan segera dirvadkan saya. Oh gitu, enggak itu yang aku upload foto Bukan, itu aku ada acara baru Aku ada acara baru namanya The Call Itu tentang kayak selebriti-selebriti Telepon orang tuanya yang udah lama Enggak telepon sama keluarganya Terus mereka jadi nangis-nangis ditelepon Ya seperti itu acaranya Aku doyan banget makan Jadi kalau aku ngeliat makanan Aku pasti langsung taruh kamera Aku makan-makan Aku doain aja yang terbaik buat semua orang lah Sukses Aku dengan kamu garangkan Tergolong sampai menjadikan polong All the best buat siapapun itu Kita doain aja semua yang terbaik-terbaik aja Amin Buat mereka berdua, all the best Semoga bahagia ke depannya, amin Sukses aja buat mereka berdua Maksudnya gue respect aja Udah mau jadi istri orang So, congratulations Di sisi lain Boy William mengaku bahwa ia baru saja menjalani operasi plastik pada bagian hidungnya Dan kini kondisinya pun sudah membaik Sebelumnya tulang bagian dalam hidungnya bengkok Namun kini posisinya pun sudah kembali lurus dan terlihat lebih manjung dari sebelumnya Lantas seperti apa jawaban Boy ketika netizen menudingnya kurang bersyukur dengan pemberian Tuhan Hidungku udah bagusan sekarang Thank God Udah jalan 3 bulan nih Udah oke kan? Oke Amin Karena batangnya bengkok Jadi secara medis harus dibenerin Gak aman Aku sekarang hidungnya udah enak Udah bisa nafas Terus udah Pokoknya udah menjalani hidup dengan normal Orang banyak yang memikir kalau operasi plastik itu Untuk orang-orang yang hanya gak bersyukur Tapi enggak ada orang yang kasusnya medikal Kayak seperti gue Ada juga mungkin orang-orang yang gak pede dengan dirinya sendiri Dimana mereka itu menjalankan jadi insecure Dan kalau mereka melakukan tingin berakhir itu Misalkan mereka mau Dan itu bisa merubah mereka dan menjadi orang yang lebih secure, lebih happy Itu kan menyembuhkan juga mental illnessnya Pada orang masing-masing gitu lah Jelang pernikahan Ayu Tingting dengan Letu Fardana Belum lama ini Ayu pun ditinggal Letu Fardana Yang berangkat berdinas ke perbatasan Papua Kondisi tersebut Membuat mereka pun harus menjalani hubungan jarak jauh Lantas Seperti apakah Ayu Tingting menanggapi jalinan hubungan LDR dengan Fardana Benarkah Ayu sudah mulai mengerti Resiko memiliki calon suami seorang TNI Yang hidupnya total untuk mengabdi kepada negara LDR itu kudus sabar Ngerti Manusia kan gak ada yang tau rencana Allah itu seperti apa Kayaknya saya gak banyak ngomong Saya cuma minta doanya yang terbaik gitu aja Bismillah aja dulu Sudah jalani Allah lah ya Jadi ya Jalanin, nikmati, dan syukurin aja Pokoknya terbaik Alhamdulillah Itu saya belum bisa ngomong apa-apa Doain aja yang terbaik ya Bismillah aja Lumayan lama sih ya sendiri Jadi Kayak Ya kayak Maksudnya Kayak mimpi aja gitu Maksudnya ada Ada Seseorang yang datang di kehidupan kita kan Jadi pasti beda kan Saya gak pernah terbayangkan untuk bisa seperti itu kan Jadi Kayak ngerasa Ah kayak mimpi nih gitu Ternyata Allah nih jawab doa-doa saya selama ini Kedekatan Ayu Ting Ting Dengan calon mertuanya pun juga terlihat dalam sosial media calon ayam mertuanya Hal tersebut seakan menunjukkan kepada netizen Betapa dekatnya Ayu dengan calon ayam mertuanya Hal tersebut seakan menunjukkan kepada netizen Betapa dekatnya Ayu dengan calon ayam mertuanya Bahkan merestui hubungan putranya dengan Ayu Ting Ting Saya sih Pokoknya apa adanya Ya walaupun kita umpamanya dengan atas apapun Kita gak mau merubah Ya saya 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 kan Jangan sampai kita merubah Saya gak Jadi apa adanya Ya begini-begini Jadi gak bisa Mentong-mentong kita ini Apa merubah gak Saya gak mau itu Karena namanya manusia itu kan memang punya keberadaan kekurangan Saya juga siap seperti apa adanya Belum ya Kenapa Waktunya aja belum ditentuin Sampai hari ini belum Karena ya mungkin namanya tentara kan Harus punya prosedur kan Ya bisa saja mau tahun ini Mau tahun besok Saya ya saya bilang Ya itu kesempatan mereka lah itu Gak begitu banyak tahu itu Ya yang laporin Ternyata ya formil-formil aja mas saya Jadi kapan sih ya sebenarnya Insya Allah doain aja Tahun ini Insya Allah nanti Doain aja Sembaran kali Mungkin ya Doain aja teman-teman ya Bismillah Akhirnya Boy William membanta kabar jika dirinya galau Karena Ayu Ting Ting akan menikah dengan Muhammad Fardana Lantas Seperti apakah Nasihat sang kakak dan ayah letu Muhammad Fardana Untuk keduanya Jelang pernikahan mereka Pemirsa Intense Investigasi Halo nama saya Raden Draka Deni Suara Putra Permana Saksikan Intensi Investigasi yang tayang 5 kali sehari Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys Dadah Pemirsa Intense Investigasi Pemirsa Intense Investigasi Dan Ayu Ting Ting Mereka berharap agar letu Fardana bisa membagi waktu di tengah kesibukannya Sebagai abdi negara dan juga untuk keluarga Sementara itu Untuk Ayu Ting Ting Mereka pun berharap agar Ayu bisa memaklumi Jika letu Fardana terkadang harus bertugas di tempat yang jauh Dana itu kan milik negara Jadi setiap dia pulang itu Waktunya harus terbagi Terbagi buat keluarga Terbagi juga buat Komunisasinya Jadi dia harus bagi-bagi waktunya Semenjak 2012 Dan itu milik negara Jadi kami harus malu Dengan waktunya yang Bukan hanya milik kami Tapi juga milik negara Kakak letu Fardana juga mengungkap Mengenai perjuangan adiknya untuk menjadi seorang TNI Termasuk perilakunya saat berada di rumah Ternyata pilihan letu Fardana untuk terjun menjadi TNI Karena meneruskan keinginan sang ayah Yang ingin menjadi TNI Tapi tidak terwujud Meski begitu Tanpa desakan sang ayah Rupanya sudah sejak kecil Fardana pun memiliki cita-cita Untuk menjadi anggota TNI Fardana itu Anaknya lucu ya Lucu Kalem Penyayang Tapi juga dia Pegas penjelian Perjuangannya dari 2012 Sampai sekarang Itu ya Didiringi tetes Air mata Papa, mama Kakak-kakak kanungnya Tapi ya Kan Kita selalu bilang Kerja itu ibadah Ya selama itu Fardinya positif Membanggakan Keluarga bakal Indonesia Kenapa enggak kita dukung Semoga Allah selalu melindungi dana Jaga sholatnya Dan Dimanapun Dana berada Selalu ingat Sinyalat Allah Gak nyangka lah Gak ada yang tahu kan Makanya kita sebagai manusia kan Gak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa Makanya saya gak banyak ngomong Saya cuma minta doanya yang terbaik Itu aja Bismillah aja dulu Selain dukungan dan juga nasehat yang diberikan oleh sang ayah dan kakaknya kepada Letu Fardana Lantas Seperti apakah wejangan dari Tessa Mariska Selaku senior Ayu Tingting untuk menjadi seorang ibu persit Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Tentunya hanya di Youtube channel Dan pastikan Jangan lupa untuk like Subscribe Share Dan juga komen Channel Intense Investigasi Halo saya King Sebul Jamil Jangan lupa saksikan Intense Dari Senin sampai Sabtu Satu hari Ada 5 kali tayang loh Jangan lupa Di subscribe ya Hanya Intense Investigasi Rencana Ayu Tingting yang akan menikah dengan Letu Infanteri Muhammad Fardana adalah kabar gembira Hal ini pun juga didukung oleh rekannya sekaligus ibu persit Tessa Mariska Tessa Mariska memberikan nasihat kepada Ayu Tingting bagaimana menjadi seorang ibu persit dan konsekuensi yang harus diterima Ayu Tingting yang akan menjadi istri seorang anggota TNI Menurut Tessa Mariska Ayu pun harus menerima jika ia nantinya akan menjadi nomor dua karena negara akan menjadi nomor satu Untuk itulah Tessa pun menasehati Ayu agar sering mendampingi suaminya saat bertugas sebagai bentuk dukungannya terhadap karir sang suami Ini saya bukan nakut-nakuti ya Saya curhat Curhat Karena banyak nanti netizen bilang Oh jangan nakut-nakuti enggak Saya jujur Saya senang Ayu bergabung untuk menjadi keluarga besar kami Selamat datang buat Ayu nanti Insya Allah juga jadi dengan ibu persit Saya senang Karena ada junior saya yang nanti jadi junior saya juga nanti di persit Alhamdulillah Saya senang banget Jadi jangan heran kalau saya Sebagai istri adalah nomor dua Negara nomor satu Kenapa saya bilang gitu Kan saya bilang saya mau liburan aja sudah di jalan Sudah booking hotel dan semua Tiba-tiba suami saya ditelepon dari kantor Ada darurat Suami saya meninggalin kasih saya nyetip Dia tinggal langsung pergi Semua keterbengkala yang gak jadi Itu adalah kita jangan heran Berarti kita gak di nomor satu kan Kalau untuk pasangan muda sih Aku rasa yang lagi bener-bener lagi sayang-sayangan sih Aku beritahu semoga lebih paham Karena dulu aku waktu baru married gak paham Sampai aku pikir aku dicerea Bagaimana nih ditinggal gitu aja Memang tidak ada larangan untuk tidak bernyanyi Untuk tidak boleh lagi show Untuk tidak boleh lagi Tidak ada larangan Bener kata seperti abang Jadi mungkin juga tampil dengan Kan selama ini udah sopan ya Sopan Jaga martabat suami Tapi kalau bisa ya agak-agak Ini kalau bisa kalau saya ya Saya bener-bener dikurangin Makanya kenapa saya Tidak mau show lagi 2011 saya catakan di google Di youtube ada boleh liat Saya tidak lagi melanjutkan untuk bidang nyanyi Karena saya tahu nyanyi buat saya Itu bisa meninggalkan rumah 2-3 hari Jadi tidak ada larangan Tidak ada sebenarnya Cuma etika aja Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya Dan teraktual Yang kami hadirkan hari ini Jangan lupa Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore Dan 6 sore Dan Sabtu Tayang 3 kali sehari Pukul 11 siang 3 sore Dan 6 sore Tentunya Hanya di youtube channel Dan pastikan Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan juga komen Channel Intense Investigasi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax